Pemiliki gelar Dimas Kanjeng digajah hukuman 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap mantan santrinya. Ketusan hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa dan hukuman seumur hidup. Konis 18 tahun ditanggapin jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dengan melakukan banjir. Sidang kasus pembunuhan Abdul Ghani dengan kedakwa taat pribadi memasuki pembacaan konis di pengadilan negeri keraksaan, Kebupaten Terbolinggo, Jawa Timur hari ini. Sidang dipimpin hakim ketua Basuki Wiono secara bergantian dengan dua hakim anggota membacakan amat putusan setebal 100 halaman. Hakim mengganjar taat pribadi dengan 18 tahun hukuman penjara. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni seumur hidup. Saya banding karena di dalam tuntutan kami seumur hidup. Dan yang hasilnya dapat dibuktikan. Jadi dapat dibuktikan bahwa terdakwa taat pribadi itu terbukti seterasa dan meyakinkan melakukan penganjuran untuk melakukan pembunuhan berencana. Sidang dihadiri ratusan pengikut setia taat pribadi. Pengadilan dijaga aparat kepolisian dari Polres dan Primo Polde, Jawa Timur. Yusuf Riongko, Primo Linggo, Jawa Timur.